Selamat datang kembali di vlog MyVenture Hari ini saya mengajak teman saya namanya Adi Saya asal Bali, kerja di Thailand sudah 2 tahun Kita mau lihat-lihat perhiasan di GTC Tunggu terus vlog ini, ini vlog tentang di mana teman-teman Kewanitaan Yang paling penting tentang kewanitaan ya Jangan lupa follow Instagram MyVenture Kita ikuti setelah video selengkapnya Ini namanya Adi, asal Bali Pak What's up Balinya mana Pak? Ganyar Ganyar Ganyar? Oh Gue disini mau nyari gini di sini kantor-kantor Temenya jering kayaknya nih Jadi siangnya masih pakai kayak gini ya Siangnya masih manly Kalau malamnya baru saja Ida ya Malamnya indah Jadi dia kerja di Di Apa? Fabrik Jaworlik kayak gitu Fokusnya di silver ada Dan silahkan belanja di Perusahaan dia Jadi Tapi karena masa pandemi kayak gini Tapi di atas ada ya? Ya kan kita kerja Obel saja Karena ada tamu Dan itu kan Karena nggak ada tamu Podcastnya juga F-port juga tutup lah Parah banget berarti ya Kasus Dampak Pandemi ini ya Gini Hampir-hampir udah setahun ya Kayak enak tuh pak Kayak enak tuh pak Hah? Jorah Holiday Inn Bangkok Vespa masih access banget disini Jangan lupa pak Kita mau kesini Itu batunya pak ya? Permata Permata ya? Hizir permata Nanti kita lihat harganya Permata di Thailand ini berapa aja Itu semuanya permata ya? Itu semuanya Iya Kebanyakan disini atas Kebanyakan Wajan Lebih murah dari Bali Ya karena Ya Murah Bali tuh banyak Karena Produksinya juga disini ya Anjir ini Anjir ini Ini permata juga ya Batu permata ya Banyanya permata Landal di bawah itu lebih banyak Tapi meskipun di kayak gitu Di kayak Pedagang kaki lima Anjir kaki lima Anjir kaki lima di Emang betul kok gitu Kayak gitu ya Iya Original ya Original ya Anjir original Kayak gitu Cara membedakan permata yang asli Nah ini penting pak Cara membedakan permata yang asli Dan enggak Gimana? Kita bisa gini Cara paling gampang Ini kirain batu akek pak Pake ini Pake lampu Kalau permata asli itu Enggak tembus lampunya Kalau permata asli enggak tembus lampu Berarti Padet berarti Yang pakai gelas Yang pakai gelas Pasti tembus lampu Oh gitu Jadi pengetahuan baru juga Saya sebenarnya belum pernah pegangan batu permata Gunung gini Tunjukin satu Batu permata ya Coba Kita lihat harganya Berapa Tunggu si Joe Ya Gila Ini batu permata semua pak Ini batu permata semua Anjir Ini belum di gini Ini belum di potong Ini Ini harganya berapa pak Seini Enggak tahu ya Tergantung hitungan yang di dalam sih Anjir Gila gila-gila gokel sih batu permata itu di gali atau di kedalaman di berapa lu tau prosesnya gak? asal-asal dari batu permata itu yang gue tau sih yang di gali itu yang di gali ya di gali menemukan permata cuma itu spesifiknya ya kalau ada yang mau ngecek permata disini ya di mitologi disini semua permata yang asli keliatan ya ada sertifikat bersertifikasi ya oh gitu semua di dalam ini ada jenis-jenis sertifikaan coba kita mau kesini cuma kita mau ngeliat gimana yang asal dan oh ini di pelemurannya biasanya ini berarti ada sertifikat ya? ini sertifikat untuk permata untuk keasli yang permata jadi gak ngasal ya? gak ngasal kalau disini bawa permata palsu dia tau ya ini nih sertifikatnya sertifikatnya oh ini ini sertifikat plus batunya ya? oh ini ini sertifikat plus batunya ya? ya bukan plus batunya ada disana untuk keasli yang sertifikatnya tapi bukannya ini batunya terus ini sertifikatnya? sertifikatnya nanti ini untuk keluarga yang jalan dipas ini yang gue bilang isi gini oh ini isinya kalau di harga gak ditulis ya? cuma ada sertifikatnya disitu ya? iya itu sertifikatnya itu kan ada orangnya di air april oh ada yang validasi gitu ya? validasi validasi dan company ya? dokter pak switzerland ini 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 apa? packingnya wih packingnya banyak juga ya? ada yang untuk display juga kayak gini display-display gitu ya kalau gak salah ya? cukup gini ya? nah kenapa orang harus beli disini pak? yang penting karena kita disini tuh kebanyakan orangnya langsung dari daerah asal oh yang langsung selurutnya dari india itu ya? nah aku ngomong salah disana aku ngomong salah disini juga nah dia jual apa pak ya? permata permata ya? ini semua bisa tanya ya london topas london topas london topas oke jadi origin with the certificate ya? ya approximately 4 dollar 5 dollar 4 dollar 5 dollar 4 dollar 5 dollar depend on the size it's starting like 2 dollar oh oke well mostly people use for the ring or both ring ring and necklace how to ini ya kayak cincin itu ya? ya semua bisa kayak cincin oh and you can observe and you can observe you can see the picture right? you can see this this smaller okay okay this one this one how much? this one 4 dollar 4 dollar 4 dollar 4 dollar? 4 dollar 4 dollar 4 dollar 4 dollar you meet here or in your country? oh it's going to germany germany? iya ini 4 dollar ini iya 4 dollar iya yuk kata lihat ini jenis ea apa kalau di indonesia kok oh iya untuk harga permata kaya harga berlian true silver itu kan ga stabil kaya emas atau memang ikut mas pak? ikut mas ya istilahnya kalo emas itu bitcoin ya yang lain berarti naik kronya ikut itu ya yang ini mas ya kayaknya sih ya yang ini mas nih kubik zirconnya oh diamond color ini semua color ada disini juga ada kualitas kenapa banyak swiss pak kenapa banyak swiss swiss kualitasnya iya kayak swiss-swiss orangnya dari swiss certified nya ini ini ga tau pak? swisset sama juga cuma versinya lebih besar asal Bali Gianyar ya gianyar di Thailand ah tampak tampak siring tampak siring itu kayaknya darah-darah sawah ya darah sawah ada istana presiden juga ada pura banyak we jadi udah di Thailand pemerantau dua tahun dan disini dia menjual perhiasan ya ya di company perhiasan kebetulan saya ada dapat kerjaan dari orang sini di perhiasan jadi ya saya menggunain pengetahuan saya tentang seni disini oh lu lebih ke seni berarti ya lebih suka ngeliatnya ngeliatnya kalau ngelakuinnya nggak oke jadi posisi lu karena dulu gua juga dari SD ya SD SMP SMP gua udah belajar bikin perak cara tatah yang di Bali perak cara tatah di Bali ya di saudara saya juga keluarga saya dan beliau juga sudah bikin the record ya record muri dengan perak lupa gua yang paling panjangnya sekitar 20 meter kalau ke Bali mungkin bisa di contact beliau kalau mau bikin perak teman-teman Indonesia yang mau mau beli perak mau beli perhiasan terutama yang produksi nya disini bisa kontak lu nggak Pak tergantung gini nya sih Pak apa namanya karena disini kita nggak jual untuk world kita nggak jual untuk retailnya kita jual untuk wall sale saja disini kalau memang dia punya wall sale mau bikin wall sale bisa kontak ke kita terus apalagi ya desainnya itu ya ditentuin mereka desainnya soalnya disini kita wall sale desain by the customer oke kebanyakan customer Bapak dari Eropa USA kebanyakan dari Amerika Amerika juga Amerika kebanyakan dari Amerika mutiara kita beberapa emang dari Indonesia bahkan dikerjakan langsung di Bali dengan pusatnya seni dengan karya yang orang bilang is like magic iya bener bagaimana tangannya itu tak tahan tuh memang untuk handband itu memang kita di Bali patung-patungnya itu ya patung-patungnya saya juga mantan pembuat patung di Bali membuat patung juga kenapa ya kata mungkin turut-temurun aja kali ya mungkin itu aja karena kerjaannya ya berapa orang Indonesia disini kalau untuk disini kita cuma dua orang dua orang Indonesia sama saudara saya yang lagi keluar nggak tahu nggak tahu entah kemana nah kita mau ngomongin dampak pandemi untuk market perhiasan yang ada di Thailand yang mungkin ada di dunia menurun ya Pak ya hampir semua kayaknya menurun dan juga hampir semua bahkan beberapa toko yang dulu is big gitu is strong in here but now is like they are close to kalau misalnya kalau boleh tahu nih dalam sehari kan kita nggak tahu nih perusahaannya Pak dalam sehari omsetnya bisa berapa Pak? kalau jaman pandemi ya jaman nggak pandemi jaman nggak pandemi ya bisa lah buat kita makan gitu itu buat makan berapa yang ya sekitar kita bisa dapat karena kita wall sale ya disini ya sekitar 30 ribu kita 30 ribu bat kita dapat lawar harinya 30 ribu bat per hari ya sekarang diganti karena dampaknya pandemi ini jadinya dapatnya 30 ribu bat itu jok aja ya cuma kan masih ada penjualan online Pak kita nggak terlalu gini ke online Pak kita nggak ngejual online paling di online kita ke website langsung 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 website ya karena kata kita menggunakan platform lain itu kita akan bersaing dengan customer kita sendiri dan itu yang nggak kita disini kau marketplace ya ini ya keras ya keras ini perusahaan tidak mau bersaing sama customer sendiri jadi bisa menjual lebih murah bisa cuma customer juga akan mati iya karena kita disini kalau kita mau menjual ke online kita ke marketplace yang lain seperti yang platform-platform online sekarang sudah ada kita bisa menjual ke sana dengan dengan gini apa namanya desainnya yang berbeda desainnya nggak pernah kita jual ketamu kita jadi memang harus dibikin berbeda ya karena kalau kita menggunakan penjualan yang kita jual disini terus apa namanya yang kita jual disini lalu kita jual lagi ke platform lain gitu kita akan buat hubungan kita dengan customer itu yang kurang baik kalau yang ini apa namanya ya ini namanya blue topaz ini namanya dua sekali blue topaz blue topaz itu kan ada banyak ada yang Swiss blue topaz ada London blue topaz yang ini yang Swiss blue topaz yang kualitasnya itu paling dibawah lah kalau gitu cara karena ini nggak mungkin ngeluarin yang paling atas ya disini ya soalnya soalnya kita nggak punya oke ini harganya berapa sekitar pak? kalau format kita itu belinya berbanyak langsung ya ya kita belinya berbanyak jadi harganya itu kita bisa nentuin harga satu gini karena kita belinya berbanyak dengan berbagai size sekali lagi dia bukan penjual langsung ke customer dia lebih ke wholesale ya dan aku melihat mutiara pak ya mutiara ya mutiara ya ini aman pak jualan di Thailand kayak gitu ya is aman pak ini jalan-jalan permata dari mutiara dari Indo pak imang dari Indonesia ya kita sebagai negara dengan laut yang luar biasa kekayaan yang ngemat luar biasa ya kita patut berbangga roda kita roda kita sampai ke Thailand bukan hanya ke Thailand all the world the world ya around the world ya ya penghasil mutiara di Indonesia gede termasuk gede juga ya lumayan sih itu masuk gede karena kita negara dengan laut yang begitu luar biasa ini berapa pak? apanya? harganya kalau misalnya orang beli orang umumnya beli di online orang orang customer 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 bukan harga bapak ya oke kita pegang harga di Thaibat ya di Thaibat mungkin berapa ya? tunggu sementara ntar di kart aja nih ini sekitar 3000 kata lah 3500 kata 3500 sekitar 1 juta setengah lah ya iya ini kecil ini coy gila 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 ini bisa lebih murah bisa yang lebih mahal juga pastinya kalau beli di bapak ya lebih murah ya karena urusial kan iya karena kita nggak jual satu-satu bener jadi teman-teman buat yang berminat bisnis permata perhiasan bisa contact nanti saya kasih instagramnya saya kasih contactnya langsung DM saya di My Rock No Adventure saya pasti kasih orang ini karena nggak disebar langsung disini ya jangan ya nanti langsung DM saya terus nanti saya kasih individu ya mungkin kalau mau nge-pans sama saya juga bisa ya betul sih intinya ada ada orang Indonesia prajin dari Bali untuk membuat menyalurkan ya hobi seminya idenya gitu dan juga Mutiara itu langsung dari Indonesia dia kayak kolaborasi ya ya kolaborasi di sini kita juga buat gimana sih desain Thailand itu bisa dikenal karena orang-orang Amerika itu mau bikin desain Bali itu cuma ke Bali oh gitu ya desain Bali itu sangat terkenal di Amerika dia dan orang Amerika itu lebih sangat senang dengan desain-desain yang handmade buatan orang Bali berarti lu lu bawa konsep art Bali kesini ya enggak juga enggak juga enggak juga kita disini lebih ke modern modern ya ya modern karena kita juga sempat beberapa bikin desain itu yang ukiran Thailand yang mirip Bali kan ukiran Thailand enggak Bali kita bikin ukiran Thailand dan itu juga kita dapat responnya luar biasa juga gitu jadinya ya itu yang harus kita kembangin gitu-gitu ya karena disini kebanyakan ya orang-orang itu lebih ke modern lah bener ya oke belajar tentang perhiasan permata dikit dari teman kita Adi ya buat calon istri nanti calon istri apalagi buat teman-teman apanya umur kita umur umur lu berapa sih? wah kalau saya masih muda ya 2 6 ya wah kalau saya baru kemarin sweet 17 nah saya 24 tahun 24 tahun ya ya masih oke lah 2 tahun 3 tahun lagi lah ya kalau bagi saya yang 29 tahun itu kan udah udah harus ngeliat nih permata apa perhiasan apa yang mau dikasih ya sama-sama iya apalagi buat teman-teman yang kayak anak muda ini kenapa harus emas terus kenapa enggak coba mutiara berlian masih banyak pilihan-pilihan yang lain kalau sekarang anak-anak muda sekarang yang saya lihat itu mereka itu enggak tergantung sih mau emas mau perak mau kuningan beras atau segala macem mereka itu lebih tergantung ke desainnya desainnya bahkan pernah ke Chinatown enggak? pernah 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 Chinatown itu banyak orang-orang yang jual perhiasan itu yang beras beras? ya enggak beras yang dari kuningan itu oh yang dari kuningan kayak gitu itu responnya juga luar biasa selain dengan harga yang murah yang dari Cina semua kebanyakan selain dengan harga yang lebih murah mereka juga pengennya pakai 2 sekali 3 4 kali pakai lah ya habis kan iya habis itu ganti lagi jadi itu aja kalau kalau minta dikirim dari Thailand bisa banget kita nanti bantu lah ya apalagi buat teman-teman yang mau usaha coba usaha di Indonesia kontak aja bisa dihubungin gimana nanti ya setujuan kalian sama calon calon apa ya namanya produsen ya calon apa ya pabrik ya pak itu nganya pabrik ya iya pabrik kan pabrik kan mungkin vendor kali ya vendor bener iya mungkin kalau mau juga kayak gini kan iya mau cari di Bali juga karena shipment yang lebih murah juga bisa saya bantu nanti nah itu bener yang kalian pengen lebih deket ada waktu dikit-dikit mau ada tunangan atau apa bisa dikontak aja langsung nah itu mungkin vlog hari ini sangat apa ya berpaedah karena kita meliput dikasih ruang dikasih waktu untuk ngeliput langsung pengrajinnya tadi kita udah berjik tc kita udah nanya-nanya berapa harga ya batu permata ada lagi apa tadi sertifikat sertifikat ini memang permata gak main-main ya pak ya perhiasan ini memang bener-bener ada industri gede disini iya bener-bener aku baru tau karena aku baru gak pernah beli permata ya karena orang-orang mikirnya itu kita beli perhiasan itu yang harus branded yang kayak gitu yang branded bersertifikat padahal yang branded bersertifikat itu ya juga dibuatnya dengan cara yang sama sama ya iya cuma brandnya aja kan dan harganya iya sih oke itu aja untuk vlog kali ini terimakasih udah nonton buat kalian sekali lagi yang mau pengen-pengen mencoba usaha permaju-permaju di Jakarta bisa contact Adi bisa dikirim langsung dari Bali ataupun dari Thailand dan saya akhirnya saya mau Vucok V Venture jangan lupa follow instagram-mu saya Brock V Venture adi instagramnya apa? adi Terima kasih telah menonton!